Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Pak Faiz dalam pembelajaran sosiologi Selamat datang kepada siswa-siswiku yang berbahagia pada pembelajaran sosiologi di semester 2 Hari ini kita akan mempelajari tentang ketimpangan sosial di era globalisasi Apa itu ketimpangan sosial dan mengapa ketimpangan sosial bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat Mari kita simak pembelajaran berikut ini Ya, disini ada sebuah ilustrasi Pernahkah kamu melihat kondisi seperti pada gambar di atas? Pada slide ini menunjukkan adanya suatu gambar Yang memperlihatkan tentang bagaimana kondisi di pedesaan dengan di perkotaan Nah ini memberikan kita pandangan dan memang betul jelas faktanya Ada perbedaan-perbedaan yang kita dapati dari kondisi pada gambar tersebut Pertama kita bisa lihat bagaimana pembangunan akses jalan yang jelas berbeda antara perkotaan dan pedesaan Kemudian dari sarana transportasi yang berbeda Lalu juga sampai dengan pembangunan akses-akses sumber daya untuk memenuhi kehidupan disini juga berbeda Nah itu bisa mencerminkan dan sangat berkaitan sekali dengan materi kita pada pertemuan hari ini Nah apakah kaitannya tentang ilustrasi gambar ini dengan ketimpangan sosial? Nah kita harus tahu dulu bagaimana pengertian dari ketimpangan sosial Nah ketimpangan sosial terdiri dari dua kata yaitu ketimpangan dan sosial Nah ketimpangan ini Itu kalau diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia Artinya itu adanya ketidakseimbangan, pincang, ataupun kepincangan Nah sosial ini berkaitan jelas dengan kehidupan masyarakat Nah ini pun adalah salah satu lagi ilustrasi tentang ketimpangan sosial di perkotaan Yaitu bagaimana di belakang gedung-gedung yang menjulang tinggi Ada rumah-rumah kumuh yang menunjukkan adanya ketimpangan sosial Nah dari sini sudah mulai kelihatan kan definisinya atau pengertiannya seperti apa Yuk langsung saja Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses Untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia Nah kata kunci utamanya itu ada pada kesenjangan atau ketidakseimbangan akses Bahwa di sini kesenjangan atau ketidakseimbangan akses itu menunjukkan dan berkaitan dengan stratifikasi Yaitu adanya kelas-kelas sosial di masyarakat Bahwa tidak bisa dipungkiri Orang-orang yang berada pada kelas atas jelas akan lebih mudah mengakses Bagaimana dan seperti apa ya Sumber daya yang ada di negara kita Itu lebih mudah untuk diakses oleh orang-orang yang berada pada kelas atas Sedangkan yang berada pada kelas bawah jelas mengalami kesulitan-kesulitan untuk mencapai Atau memanfaatkan sumber daya yang ada atau yang tersedia Misalnya dalam segi pendidikan Jelas orang-orang kelas atas ataupun orang-orang yang berada Pasti akan dengan mudah untuk mendapatkan pendidikan Sedangkan orang-orang yang berada pada kelas bawah pasti mengalami kesulitan-kesulitan Jangankan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi Untuk kehidupan atau kebutuhan pokok sehari-hari pun terkadang masih kesulitan Nah disini ada sumber daya yang tersedia Nah sumber daya ini mencakup kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder Nah kebutuhan primer itu seperti pendidikan yang tadi dibahas Kemudian kesehatan, tempat tinggal, peluang usaha, dan kerja Nah serta kebutuhan sekundernya yaitu seperti sarana untuk mengembangkan usaha dan karir Nah dan perlu kalian ketahui juga bahwa ketimpangan sosial itu adalah masalah sosial yang sifatnya itu global Karena kenapa disebut dengan global? Karena memang itu dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang Nah lalu apa sih yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial Nah faktor penyebabnya itu ada dua Yang pertama adalah faktor internal Faktor internal yang kedua adalah faktor eksternal Nah ini sering kali kalian dengar Ada internal ada eksternal Berarti kalau internal itu dari dalam diri Kalau eksternal itu dari luar Nah faktor internal terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia Karena tingkat pendidikan yang kurang mumpuni Dan budaya kemiskinan Pengertian dari budaya kemiskinan maksudnya adalah sikap mudah menyerah Kemudian pasrah terhadap keadaan apatis dan tidak ada keyakinan masa depan yang baik Nah maksudnya ini faktor internal ini berarti kan tadi dijelaskan bahwa bersumber pada diri sendiri Nah artinya ini berhubungan erat dengan bagaimana diri kita menghadapi suatu masalah Yang terjadi dalam hidupan kita Bagaimana kita dapat mengakses apakah kita itu memiliki budaya yang malas Budaya yang pasrah dengan keadaan yang apatis Yang tidak yakin bahwa masa depan itu bisa lebih baik Ketika kondisi kita ternyata memang berbeda dengan kondisi orang lain Atau hanya berada pada lingkup kelas menengah ataupun kelas bawah Nah jika kita punya pemikiran yang memang hanya pasrah dengan keadaan Nah itu berarti tidak bisa memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih baik Akhirnya penyebab dari ketimpangannya disebabkan oleh diri sendiri atau faktor internal Nah faktor internal itu juga dikatakan atau diistilahkan dengan istilah yang lain Yaitu disebut juga dengan faktor kultural atau berhubungan dengan faktor budaya Yang kedua yaitu faktor eksternal Faktor eksternal berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu Jelas contohnya birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang Nah dengan kata lain kesenjangan sosial bukan hanya terjadi karena seseorang malas bekerja Melainkan ada juga yang disebabkan oleh sistem yang menghambatnya Misalnya seperti biaya sekolah yang mahal yang kemudian tidak terjangkau oleh orang-orang yang berada pada kelas menengah ke bawah Atau mungkin juga sistem-sistem tertentu yang ketika terjadi kecurangan atau KKN Misalnya satu kondisi dimana ketika seseorang itu punya kapasitas yang lebih baik untuk mencapai satu pekerjaan Nah dia bersaing dengan orang lain yang kapasitasnya itu ternyata di bawah dari dia Tapi karena ada yang disebut dengan kecurangan atau KKN akhirnya yang masuk adalah orang yang menjadi pesaingnya Padahal tidak mumpuni di bidang tersebut Nah itu juga terkadang disebabkan oleh faktor eksternal Nah ini berkaitan dengan sebuah sistem yang masih ada kesalahan-kesalahan atau kecurangan Atau kurang memperhatikan secara kualitas Nah faktor eksternal ini juga disebut dengan faktor struktural Ya ini berkaitan dengan struktural Ada faktor kultural, ada faktor struktural Ya itulah materi yang dapat kita bahas dan pelajari pada pertemuan hari ini Sukses dan semangat terus untuk belajar sosiologi Di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas banyak hal lagi tentang ketimpangan sosial Bentuk-bentuknya dan lain sebagainya Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih